Bila ada orang malas zikir la ilaha illallah, baca yang lain pada itu rajin, ini orang bukan karena keredhaan Allah. Bukan karena keredhaan, ada tujuan-tujuan lain. Misalnya orang membaca ini sanggup seribu sehari. Kalau membaca la ilaha illallah, bakal sanggup dah. 100-200. Berarti yang seribu itu ada karena keredhaan Allah. Berarti ada motivasi lain, ada tujuan lain. Bila ma'amal akan ini kan seribu, paling-paling dua bulan, sugih, membawa banyak. Nah itu sugih itu, pengen dicarinya. La ilaha illallah ada-ada, ada-ada janji. Ini jelas, berarti ibadah kita itu ada tujuan bukan keredhaan Allah. Ratip-ratip yang dikarang disusun oleh para waliullah itu memberi pelajaran kepada kita. Lihat ratipul atas. Ratipul haddad, itu kumpulan zikir. Sabrullah al-lazim, ada disitu. Salawat, ada disitu. Subhanallah bihamdih, ada disitu. Apa lagi? Doa, ada disitu. Ratip-ratip kita, ratipul haddad itu kita baca tadi. Tapi jumlah yang sidin tulis, tiga. Tiga, tiga. Perkara la ilaha illallah, seratus. Seratus. Kenapa? Karena itu yang paling diridai oleh Allah SWT. Selawat puluh, sepuluh ribu sanggup ma'amal akan. Sempanjangan. Karena ada tujuan, punya duit. Nah, jelas tujuannya kadang maradhatillah. Kadang keridaan Allah. Kalau keridaan Allah, mestilah ilaha illallah yang lebih semangat, yang lebih bergairah daripada zikir-zikir yang lainnya. Membaca manakib para wali. Bagus. Dianjurkan. Tapi kalau orang ketujuh baca manakib saja. Baca Quran kadang ketujuh, malas. Ini orang karena hawa nafsu. Walinya ginsarik lawan tuang bajan itu. Siang malam baca manakib saja dibaca. Itu yang bergairah dibaca. Itu yang bersemangat. Perkara baca Quran, ngantuk. Berarti baca manakib ini kadang mencari keridaan Allah. Ada motivasi lain. Ada motivasi lain. Ya hanya karena keridaan Allah, pasti dia lebih utama membaca Al-Quran. Karena itu kalam Allah. Yang lebih abdal daripada kalam siapa juwapun. Tapi karena keridaan Tuhan yang dicari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.